Ya kali ini kita sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dali Fikriana belalui investment specialist RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Dali. Selamat pagi Mas Fikri. Baik terima kasih sudah bergabung di Market Bus kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Mas Dali ya. Baik bicara mengenai analisis terkait dengan sektoral terlebih dahulu. Kita ke sektor properti yang memimpin penguatan di hari Senin sering penguatan saham-saham konstruksi BUMN. Menurut Anda seperti apa dan apa yang bisa dicermati oleh pelaku pasar terkait dengan pergerakan ini? Oke menarik sekali Mas Fikri. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat perlengkalan sebelumnya itu sektor properti hampir menguat ya. Menjadi linding indikator sekitar perang lebih 2 persen. Nah kalau misalnya yang saya lihat sendiri penguatan sektor properti ini didorong oleh rilis data inflasi Indonesia yang turun menjadi 2,51 secara year on year versus yang periode sebelumnya itu sebesar 2,84 persen. Nah kemudian juga rilis data di Amerika Serikat ada yang namanya itu non-farm payroll atau indeks gaji non-pertanian. Nah itu mengalami penurunan sebesar 206 ribu gitu. Yang dari sebelumnya itu ada di 218 ribu. Kemudian dari sisi rilis data tersebut pun ada ekspektasi bahwa suku bunga itu turunnya itu jauh lebih cepat gitu. Nah ketika unemployment rate-nya itu naik, otomatis perekonomian itu akan, produsnya itu akan menurun. Baik, artinya memang ada sentimen global yang kemudian direspon positif oleh pelaku pasar, apa itu kemudian regional dan juga domestik gitu. Tapi kemudian mengapa saham-saham berbasis BUMN ataupun konstruksi lah ya, ini kemudian yang disasar oleh investor. Kalau kita lihat penguatannya untuk PPT, PP kemudian juga Wika, Adi melesat di atas 18 persen. Bahkan Wika juga ini penguatannya 35 persen di Senin kemarin begitu. Apa penyebabnya? Adakah alasan fundamental dibalik ini? Atau secara sentimen ini kemudian dimanfaatkan saja gitu untuk naik sementara, lalu dalam waktu dekat ada realisasi keuntungan di saham-saham BUMN ini? Oke, terima kasih Mas Wiki atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat saham-saham BUMN, terutama yang begat di bidang infrastruktur itu sudah mengalami penguatan yang signifikan ya. Kalau misalnya kita lihat hampir kenaikan itu hampir kurang lebih 100 persen gitu. Dari awal bulan ini gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat penguatan yang signifikan ini, karena kalau misalnya kita lihat itu beberapa BUMN ini mendapatkan kontrak baru yang mana masing-masing sebesar Wika ini mendapatkan kontrak baru sebesar 8,86 triliun, kemudian PTPP ada di 9,5 triliun, dan ADI ada di 10,2 triliun gitu. Dan diharapkan dengan adanya kontrak baru ini dapat memberikan keuntungan dan menaikkan IPS-nya. Tapi perlu diwaspadahi untuk saham-saham BUMN karya ini memiliki rasio der yang masih cukup tinggi. Sehingga risiko-risiko dia pun masih cukup relatif tinggi. Saham-saham BUMN untuk konstruksi tingkat utangnya masih tinggi begitu ya, kurang lebih ya Mas Dali ya. Oke, kalau kita spesifik membahas money wika, fundamentalnya seperti apa menurut Anda? Oke, kalau misalnya menurut sendiri, dari fundamental wika itu masih terbilang, masih belum cukup baik ya, seiring dengan cash flow-nya yang masih negatif, dan RDS-nya itu yang masih negatif. Nah, kalau kita lihat kemudian dari kontrak baru yang dirampu oleh wika ini, diharapkan ini dapat memperbaiki fundamentalnya. Jadi, seiring dengan fundamental yang belum baik, dan dengan adanya kontrak baru ini, diharapkan dapat memperbaiki fundamentalnya. Baik, kalau kita bandingkan dari saham-saham BUMN berbasis konstruksi, kalau Anda disuruh milih gitu, mana yang Anda akan pilih untuk kemudian koleksi dan juga masukkan ke portofolio Anda Mas Dali? Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya di-compare, ada PTPP ya Mas. Kenapa PTPP Mas? Apa secara harga memang secara evaluasinya cukup rendah ataupun cukup murah gitu, dan juga didukung dengan fundamental yang bagus, atau ada alasan lain? Oke, kalau misalnya kita lihat, ini rasiko uangannya dari PTPP sendiri cukup sehat, kemudian dari segi evaluasinya pun cukup menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat, evaluasi PTPP sendiri ini itu masih berada di 6,62 kali, kemudian dari UBV-nya masih di bawah sana. Oke, baik. PTPP dinilai masih kemudian murah, tapi fenomennya juga cukup baik ya. Lalu bagaimana dengan sektor properti swasta sendiri? Menurut Anda, apakah ini kemudian menjadi saat yang tepat untuk bisa masuk, mengingat banyak yang kemudian menyampaikan terkait dengan proyeksi tingkat sungguh bunga tinggi ke depan? Menurut Anda seperti apa? Dan khususnya untuk yang menengah ke atas, karena melakukan banyak sekali importasi untuk bahan baku propertinya, begitu, sehingga ini menyebabkan harga jual rumah untuk menengah ke atas ini akan naik, dan terkait juga dengan pelemahan rupiah top dollar Amerika Serikat. Menurut Anda seperti apa, Mas Delik? Oke, kalau menurut saya sendiri terkait saham-saham properti itu, kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang, Jadi kalau misalnya kita lihat riset data inflasi Indonesia kan sudah cukup menurun gitu, dan kemudian kalau misalnya inflasi menurun, ada ekspektasi suku bunga kan terus menurun gitu. Kemudian rilis data di US pun sudah cukup berdeku untuk penurunan suku bunga. Nah kalau misalnya dari suku bunga itu yang mandai, itu biasanya berdantok positif untuk sektor properti. Oke, ada satu yang spesifik yang lebih favorable menurut Anda? Oke, kalau misalnya kita lihat dari sektor properti ada BSDE. Nah kalau misalnya BSDE ini, PI-nya itu masih berada di angka 3,63 kali, kemudian dari PDV-nya masih berada di bawah satu kali. Kemudian kalau misalnya kita lihat, ini masih cukup menarik itu secara valuasi. Baik, dari saham berbasis properti, kita perujuk ke saham perbankan yang kemarin cukup favorable dari point of view investor asing begitu. Analisis Anda ataupun proyeksi Anda untuk saham-saham perbankan di hari ini seperti apa? Apa potensi yang bisa dimanfaatkan? Mas Dali. Oke, oke. Terima kasih Mas Wiki. Nah kalau misalnya aku lihat sendiri dari sektor perbankan sendiri, nah kalau misalnya kita lihat dari beberapa saham B-Caps itu mengalami net share asingnya. Kemudian tapi ada sedikit berbeda gitu. Yang masih mengalami net share asingnya itu adalah saham B-B-C-A. Kemudian dari segi teknikalnya pun, volumenya pun lebih tinggi daripada hari sebelumnya gitu. Nah mungkin buat teman-teman investor, saham B-B-C-A ini layak untuk bisa mati buat pada perdagangan hari ini. Baik, target price-nya sampai akhir tahun atau mungkin dari jangka pendek Anda melihat possibility di angka berapa untuk B-B-C-A? Untuk B-B-C-A ya? Nah kalau misalnya untuk B-B-C-A sendiri, kita bisa melihat ini ada di kisaran 11 ribu. Baik, itu di akhir tahun ya? Oke, baik. Untuk harga terakhir di B-B-C-A sendiri berada di level 10.050, disparitasnya cukup tinggi sampai dengan akhir tahun 2024. Begitu baik. Kita akan jeda sejenak, Mas Dali. Kita akan lanjutkan oleh sejenak berikut ini dan Pemirsa tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Pemirsa dan saya masih berbincang bersama Mas Dali, Vikriana, Investment Specialist, RDK, Elite Securitas. Kalau bicara mungkin data-data global yang paling diantisipasi ataupun mungkin yang paling ditunggu oleh pelaku pasar, sejauh ini data apa saja Mas Dali? Kalau misalnya kita lihat sendiri, sejauh ini yang dinantikan para pelaku pasar itu ada interest rate position ya. kalau misalnya kita lihat kemerdekaan suku bunga, yang dimana ekspektasi suku bunga pun diharapkan bakal menurun, sering dengan invasi yang cukup lama. Baik. Oke. Yang juga cukup dinanti adalah seremoni IPO hari ini dari PT Gunanusa, era mandiri TBK dengan kursam Guna. Ini bergerak di bidang industri makanan dari Kedelai ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.